Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Hewittanetronik hari ini saya akan mereview TV Toshiba Ultra HD atau 4G Android TV dengan tipe 50 U79 televisi ini berbasis Android TV dan beresolusi 4G ukuran 50 in atau 126 cm TV ini juga berdasarkan GeoEngine, Netflix, YouTube, Vue, Absin Motion, dan Design in Japan ini dia sekitar 13,5 kg dan untuk kerusnya 16,8 kg televisi Toshiba ini dilakit oleh PTT Dharma Kencana dan Raya Serang km 28 no.66 Serang Indonesia eh yuk kita unboxing televisi Toshiba ini di bagian dalam kedapa unitnya televisi dan bagian ini adalah buku garansi remote terus kabel power skrup untuk baut kakinya nanti dan baut untuk kaki juga itu dan buku garansi juga yang mengalami di dalam buku dan berikutnya ini adalah kaki dari Toshiba di Toshiba 50 ya berbentuk kotak terbaru warna silver dan ada tulisan di pojo itu Megaza untuk dibawa dengan bahan plastik dan bagian belakang yang dia ada plat besi untuk menampak televisinya ini biar agar kuat akan mengeluarkan televisinya ini dari pojok kanan kiri dia ada membatas buat styrofoam dengan styrofoam untuk membatas televisi ini terdapat pojok kanan kiri sama lain dan sebelah samping ada antena USB prot3 HDMI audio optik sama USB buat pencolokkan hard disk yang ada televisi Toshiba ini juga memiliki tombol manual di bagian kiri sebelah samping untuk seperti analog kanan kiri itu volume dan ini adalah port untuk power AC ke televisi dan ini bagian rematch televisi Toshiba ini kita akan cara-cara untuk setting televisi Toshiba 80in Ultra HD bagian awal biasanya kita akan masuk untuk setting bahasa televisi ini kita beri bahasa Indonesia aja lanjut ke yang harusnya untuk penampakan negara kita beri bahasa Indonesia juga lanjut di menu lainnya kita masuk kode pos yang ada di daerah masing-masing untuk menangkap jaringan digital TV yang ada di daerah tempat Anda terhadap soal yang televisi ini sudah bisa menangkap jaringan digital TV lanjut beli terima terus lanjut lagi luatkan tiga aja kita pakai yang kita masukkan pas buat wb yang ada di rumah ada contohnya kita ketik password yang ada untuk mengandalkan jaringan webview yang ada di televisi ini dan kalau seluruh hubungan seperti ini kita tinggal konekkan email yang ada di televisi seperti ini kalau anda punya email di HP bisa disinggalkan langsung ke televisi ini saya lewat bukan Android TV.slice.com pakai manual seperti ini kita ngetik dan kita masukkan password yang ada di televisi anda kalau sudah masuk kita lanjut ke stop yang lainnya tinggal klik ok-ok-ok aja atau iya dan ini kode kode asisten klik iya aja biar kita bisa voice just what AP apa remote juga dan ini ada tampilan menu utama dari TV TV Tansipal 50-in dia masuk di motoco agar dia dapat memutar video di motoco untuk menampilkan video Ultra HD di TV-nya langsung dari segi gambar TV Ultra HD Tansipal ini sangat bagus kerapatan bisanya pun juga sangat rapat karena dia menggunakan sistem Ultra HD untuk layarnya untuk garansi televisi ini dia bergaransi satu tahun meliputi spare part dan panel lanjut ke menu yang lainnya ini ada sampe mono Android di situasi 5 all-in sama seperti Android yang lainnya hampir sama untuk menengah yang membedakan cuma dari spek televisinya sendiri di pengaturan televisi ini udah dilengkapi dengan pengawasan orang tua jadi untuk mengawasi anda-anda yang di bawah umur untuk membuka struktur yang tidak diinginkan atau program yang tidak diinginkan Hai dari segi memori televisi ini dia mencabuk memori yang cukup besar yaitu sakista 11giga untuk menonton menu kebutuhan anda menonton aplikasi yang jangan diinginkan di bawah game aplikasi yang ini dan sebagainya dan sebagainya dan untuk televisi ini berbasis Android dengan versi 9 yang terbaru adalah 10 jadi kalau ada ingin mengambil lagi jajat-jajat bila aplikasi masuk ada menu satu lagi di pengaturan karena sangat penting untuk televisi Toshiba ini keunggulan dari televisi ini yaitu di segi suara di pengaturan suara ia dapat menganggap ia tak mengatur suara lebih kuat karena televisi ini udah dilengkapi dengan model suara bentar dan di blog TV ke di suara lebih bisa lebih kuat dan lebih menggelegar karena di televisi ini udah ada pengaturan suratnya juga lanjut ke menelayan yuk kita coba untuk voice kontrolnya kalau belum dikonekkan bisa dikonekkan dulu dengan cara tombol menu hadapkan ke sensor televisi terlebih lima sentimeternya untuk mendeteksi bluetooth yang ada di televisi ini open YouTube membuka YouTube selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan inilah adalah hasil dari kembar televisi tersebut yang lima puluh yang terhadir dengan tipe lima puluh uru tujuh sembilan ini melalui sosial terhati atau pergi gambar penting atau ternyata sudah sangat buku dan halus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati